Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rafi Aksa Gardida Di 4001 13196 50163 Dari kelas Malci Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Kredit modal kerja Kredit modal kerja diperuntukkan bagi usaha Di bidang usaha industri, perdagangan, dan jasa Atau yang berhubungan dengan pengadaan Maupun proses produksi Sampai dengan barang tersebut jual Kredit modal kerja revolving Merupakan kredit modal kerja Yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM Dan perusahaan dalam rangka Membiayai aktifan lancar dalam jangka waktu 1 tahun Dan dapat diperpanjang Fasilitas yang umum ditemui pada Kredit revolving di Indonesia Di antaranya adalah Kredit modal kerja maksimum Kredit of runcoms tetap Kredit modal kerja konstruksi Dan demand loan Kredit modal kerja maksimum Kredit of runcoms tetap Adalah kredit yang dapat dicairkan Hingga mencapai pelafon tertentu Tergantung kebetulan debitur Dimana perhitungan bunga Berdasarkan eksposur kredit harian Sehingga pembayaran angsurannya Tergantung berapa hari Pokok pelafon terkredit tersebut digunakan Bila dibandingkan dengan kredit usaha rakyat Atau kredit-kredit konsumtif lainnya Dimana bunga bersifat anuitas dan flat Maka perhitungan efektif kredit ini Tetap lebih murah dan lebih unggul Daripada kredit usaha lainnya Adapun kelemahan kredit ini adalah Apabila debitur bersifat konsumtif Dan menyalahgunakan kredit ini Untuk pembelian konsumtif dan investatif Biasanya debitur akan mulai kesulitan Membayar angsuran bunga Dan pokoknya Karena uang modal kerja tersebut Tidak berputar pada aliran kas yang lancar Apabila debitur wanprestasi Atau memiliki kolektabilitas yang macet Ketika kelonggaran tarik nihil Maka kredit ini Akan sangat merugikan bank Sehingga eksekusi jaminan Berupa sertifikat tanah Sebagai second way out Wajib dilaksanakan Ada pun syarat-syarat khusus Yang ditetapkan oleh bank Kepada debitur Di antaranya sebagai berikut Yang pertama Kondisi usaha Sedang dalam tahap take off Hingga majority minimal setahun Yang ditandai oleh arus kas yang lancar Memiliki surat-surat biutang usaha yang jelas Sebagai penjamin aset Berupa surat kontrak Berupa kerjasama Perjanjian proyek Perkasing order Repetual order Bonbon atau kwitansi Dan biutang tak tertagi Serta Jumlah pelafon yang menyesuaikan Perhitungan biutang Yang ketiga Memiliki persediaan barat Apabila jenis usaha Berupa perdagangan Dengan jumlah pelafon Yang menyesuaikan Perhitungan persediaan Yang keempat Mutasi rekening debit dan kredit Rata-rata minimal 50% Dari jumlah pelafon Atau total exposure Kemudian ada kredit modal kerja konstruksi Kredit modal kerja konstruksi adalah Kredit modal kerja revolving Yang pencairannya Berdasarkan termen proyek Atas persetujuan penarikan Atau withdrawal approval Yang merupakan permodalan bertahap Pada pos aktifal ancat Baik itu transaksional Maupun pelafon Kemudian ada demand loan Atau kredit atas permintaan Demand loan adalah bagian dari kredit modal kerja revolving Yang diberikan kepada debitur Dengan syarat pencairan kreditnya Wajib menyerahkan dokumen underlying Atau dasar penarikan kredit Contoh dari demand loan Atau kredit atas permintaan Misalnya Debitur memiliki pelafon kredit Sebesar 100 juta rupiah Dengan syarat Penarikan kredit Menggunakan invoice pembelian Dari supplier Sebesar 10 juta rupiah Maka penarikan kredit Yang dapat dilakukan Debitur tersebut Sebesar Porsi pembiayaan bank Dikali 10 juta rupiah Bila bank telah Menyetujui porsi pembiayaan Sebesar 70% Maka dana yang diperoleh Debitur tersebut Adalah Sebesar 7 juta rupiah Dan biasanya dibayarkan langsung Kepada supplier Keuntungan dari demand loan Ada di pihak bank Karena Bank memiliki peranan besar Dalam memonitori transaksi Yang dilakukan oleh debitur Sedangkan kekurangannya Yaitu Debitur tidak bisa luasa Dalam menggunakan fasilitas kreditnya Yang kedua ada Kredit modal kerja non revolving Kredit modal kerja non revolving Merupakan jenis Kredit modal kerja Yang tidak berulang-ulang Dan hanya dicairkan Satu kali Saat realisasi Atau akad perjanjian kredit Pada maksimum pelafat Yang dimuangkan debitur Sehingga Pembayaran angsurannya Berupa sisa pokok Dan bunga Dengan jangka waktu tertentu Umumnya Maksimal 5-7 tahun Jenis kredit ini Mirip dengan jenis kredit Berbankan pada umumnya Namun Perhitungan bunganya Tidaklah flat Tetapi Sama dengan perhitungan bunga Kredit modal kerja Revolving Fasilitas kredit modal kerja Non revolving Di Indonesia Adalah Kredit modal kerja Maksimum kredit Covenant Com Menurun Atau disebut juga Dengan kredit modal kerja Kerekening koran semu Merupakan Fasilitas KMK non revolving Kepada usaha Debitur Yang berada pada Tahap majority Menuju decline Namun Masih memiliki Aliran kas yang Back dan set Pada saat Al permohonan kredit Kredit ini Juga merupakan Alternatif pertama Dalam restrukturisasi kredit Yang berguna untuk Debitur sebagai Penyelamatan usaha pertama Apabila debitur Masih sanggup Membayar pokok Sesuai dengan Perhitungan jangka waktu Tanpa menurunkan suku bunga Dengan syarat Kolektabilitas lancar Bagi bank juga berguna Untuk penyelamatan Penyisian penghabusan Aktiva Produk Atau PPAP Pada posisi 5% Untuk call 1 Atau lancar Sebagai pencegahan Resiko penurunan Kolektabilitas Yang dapat berakibat Pada penurunan Lapa kredit Untuk kredit ini Keunggulannya sebagai berikut Yang pertama Debitur dapat memohon Pembulatan pembagian pokok Ketiap bulannya Pada permohonan awal Apabila perhitungan Simulasi atau ilustrasi Diperoleh Bilangan yang tidak bulat Dengan syarat Tidak balon payment Yang kedua Debitur dapat memohon Perubahan fasilitas Menjadi Kredit modal usaha Maksimum Kredit Over and Coms Tetap Dalam bentuk penambahan Plafon modal kerja Di tengah kredit berjalan Dengan syarat Kondisi usaha parada pada majority Atau yang semula decline Berhasil menjadi maturity Yang ketiga Perhitungan bunga berdasarkan sisa pokok Sehingga Sifat angsurannya menurun Atau mirip Kredit usaha rakyat Untuk kredit ini Contoh perhitungannya adalah Sebagai berikut Misalnya si A Memohon plafon Sebesar 2 miliar Dalam jangka waktu 4 tahun Atau 48 bulan Dengan suku bunga 10% Dari ilustrasi tersebut Diperoleh pokok Sebesar 41.666.666.667 rupiah Maka Angsuran total Per bulan ilustrasif Adalah sebagai berikut Bulan ke satu Pokok awal Atau plafon Sebesar 2 miliar rupiah Pokok sebesar 41.666.667 rupiah Bunga sebesar 10% Dikali 2 miliar rupiah Per 365 Kali 31 Sama dengan 16.986.301 rupiah Sehingga Angsuran total Pada bulan ke satu Yaitu 41.666.667 Plus 16.986.667 Plus 16.986.301 rupiah Menjadi Sebesar 58.652.968 rupiah Pada bulan ke dua Sisa pokok sebesar 2 miliar rupiah Dikurangi 41.666.666.667 rupiah Menjadi Sebesar 1.980.000 Menjadi Sebesar 1.958.333.333 rupiah Dengan pokok Sebesar 41.666.667 rupiah Dengan bunga Sebesar 10% Dikali 1.958.333.333 rupiah Per 365 Dikali 31 Menjadi Sebesar 16.632.420 rupiah Sehingga Angsuran total Di bulan ke dua Yaitu Sebesar 41.666.667 rupiah Plus 16.632.420 rupiah Sehingga Menjadi 58.299.087 rupiah Begitu Seterusnya Sampai Bulan ke 48 Atau bulan Terakhir Dengan Sisa Pokok 41.666.667 rupiah Bunga Sebesar 10% Dikali 41.666.667 rupiah Per 365 Kali 31 Menjadi 353.881 Sehingga Angsuran total Di bulan ke 48 Atau bulan Terakhir Yaitu Sebesar 41.666.667 rupiah Ditambah 353.888 Dan menjadi 42.020.548 rupiah Salah satu produk kredit modal kerja di Indonesia Yaitu Produk kredit modal kerja Bank BCA Bank BCA memiliki 5 produk kredit modal kerja Yaitu Kredit umum Dealer financing Distributor financing Oris sebagai kolateral Dan loan dengan kolateral berbagai karensi Sekian video dari saya tentang kredit modal kerja Terima kasih Wah aman 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 Bujimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!